Intro Araknya pandemi virus corona dan sosialisasi perang melawan virus mematikan tersebut menggema di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia hingga ke pelosok negeri. Seperti terpantau oleh Lugasnet, Rabu 25 Maret 2020, perang melawan COVID-19 juga dilakukan warga lingkungan babakan seri RT-06 RW-01 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Celegon dengan menyemprotkan cairan, disinspektan di lingkungannya. Tampak sejumlah warga entusias membawa alat berupa semprotan untuk melakukan penyemprotan di dalam rumahnya masing-masing. Pantauan Lugasnet, tim dari PMI Palang Merah Indonesia Kota Celegon dan LSM Generasi Pemuda Sehat turut mendampingi kegiatan tersebut. Tim juga mengedukasi warga melawan virus corona dengan pola hidup sehat dan cara membuat cairan disinspektan secara mandiri. Ketua RT-06 Selamat Rehadi mengatakan warganya berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Penyemprotan disinspektan ini dilakukan di tempat ruang seperti gang dan di luar rumah dan kita memberikan cara membuatnya. Sementara Ketua Pemuda Kang Ali mengatakan edukasi yang positif pengurus RT sigap dan cepat untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Penyemprotan yang dilakukan ini adalah sifatnya pencegahan. Ujar Ali Sementara itu, Edi Sugara Lura Taman Sari mengepresiasi pengurus lingkungan RT-06 RWK-11 untuk tanggap terkait virus corona yang sudah mendunia itu. Tidak salah RT-06 ini mendapat juara satu tingkat kecamatan tertib amitrasi dari Dina Sosial Kota Celegon, kata Edi. Diketahui kegiatan tersebut murni merupakan inisiatif dari pengurus lingkungan RT, bukan arahan keluraan ataupun pemerintah. Bahkan komunikasi ke pihak PMI Kota Celegon adalah pengurus lingkungan tersebut. Warga berharap dengan edukasi ini kiranya setiap pengurus RT dan dapat melakukan langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Kita dapat tambahan backlin, cairan pemutih. Nah ini bisa kita mudah. Cara campurannya? Nah itu komposisinya kita dapatkan dari PMI yaitu dengan komposisi 30 ml. 30 ml cairan pemutih atau backlin dengan komposisi air 1 liter. Atau 2 sendok makan cairan pemutih atau backlin dengan 1 liter air. Dan ini mudah kita dapatkan dan mudah kita buat. Oleh karena itu kita mengedukasi kepada warga supaya membuat sendiri di rumah dan melakukan tindakan penyemprotan di rumah masing-masing. Itu tujuan kami agar memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa antisipasi atau pencegahan virus ini kita bisa mulai dari pribadi kita atau dari warga masing-masing. Demikian laporan Badia Sinaga, Lugasnet.